Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di metode disang rival kita balik lagi ya kita masih terus mengikuti atau mengupdate perkembangan area luar Jakarta International Stadium di video kali ini kita akan melihat kondisi pekerja saluran udara tegangan tinggi atau tiang sutet ya yang berada di area luar Jakarta International Stadium jadi sutet ini adalah paling tinggi di antara sutet lainnya di sekitaran Jakarta International Stadium atau di zona timur lautnya Jakarta International Stadium nah kita bisa melihat para pekerjanya sedang melakukan atau mengerjakan sesuatu di area tiang yang paling atas ya atau bentangan yang paling atas kita akan coba mengejum untuk melihat kondisinya nah ini alat-alat yang diperlukan ya dan disini para pekerjanya menggunakan body harness ya full body harness untuk keselamatan dan disini juga ada para pekerja lagi jadi kita perlu apresiasi ya para pekerja-pekerjaan ini yang berani di ketinggian jadi tiang sutet ini tingginya sekitar 90 sampai 100 meter ya perkiraannya dan ini lebih tinggi dari Jakarta International Stadium nah kita bisa melihat posisinya jika di lihat jarak antara Jakarta International Stadium dan tiang sutet jadi di video kali ini kita sedikit berbeda jadi kita akan melihat kondisi para pekerja yang sedang mengerjakan di area selain udara tegang tinggi ya mantap ya cukup keren nyalinya untuk bekerja di area ketinggian dan ini kondisi di area bawah kita bisa melihat jadi ini adalah tiang sutet yang baru ada dua tiang yang satu kita bisa melihat ya di sebelahnya yang satunya lagi yang mengarah ke Jakarta International Stadium nah ini satunya di area sini jadi sebagian untuk keperluan-keperluan bentangan kabel sutetnya sudah dipasang ya dan ini juga dilihat kondisi sekitaran area luar Jakarta International Stadium tepat di sebelah kiri adalah Jalan RM Marta Dinata dan Proyek Tol Harbor Road 2 jadi untuk Proyek Tol Harbor Road 2 juga sedang on progress ya masih terus dikerjakan mudah-mudahan kita doakan pekerjaan Proyek Tol Harbor Road 2 ini cepat selesai agar pembangunan-pembangunan di sekitaran Jakarta International Stadium cepat terselesaikan juga ya atau bisa menyusul dikarenakan untuk yang stasiun kereta relis regis masih belum ada akses dari stasiun menuju menuju luar ya atau menuju dengan RM Marta Dinata ataupun sebaliknya dari stasiun menuju ke area atau halaman Jakarta International Stadium nah kita akan coba rendahkan sedikit kita akan melihat ketinggiannya nah ini jika dilihat yang sutet ini lebih tinggi posisinya jadi kita doakan untuk para pekerjanya selalu memberikan kesehatan keselamatan dalam bekerja ya karena keluarga menanti di rumah dan ini kita bisa melihat ya sangat keren nyalinya untuk bekerja di ketinggian jika yang tidak biasa kemungkinan kakinya bisa bergetar ya ataupun gemetaran takut untuk melihat ke bawah dan ini kondisi di area zona timur terdapat danau cincin ataupun waduk cincin jadi sekali lagi kita doakan terus untuk para pekerja yang berada di area luar Jakarta International Stadium maupun di area dalamnya juga selalu diberikan keselamatan kesehatan ya dalam bekerja dan semoga proyek-proyek di area luar Jakarta International Stadium ini cepat selesai oke segini dulu video dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton 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 selamat menonton